Kabar duka datang dari keluarga besar Raffi Ahmad. Neneknya yakni Mami Popon, meninggal di rumah sakit sekitar pukul 16.01 pada hari Sabtu, tanggal 31 Desember tahun 2022. Meski sedih ditinggal selamanya oleh Mami Popon, Raffi Ahmad tetap menyelesaikan pekerjaannya secara profesional. Seperti yang terlihat dalam unggahan instastory adik Sapri Santun, Dolly Pratt. Hal itu terlihat saat Raffi Ahmad membawakan acara TV berjudul Gempita 2023 di malam tahun baru. Suami Nagita Slavina ini tegar dan tetap ceria dalam membawakan acara. Tentu saja, Dolly Pratt salut dengan profesionalitas Raffi Ahmad dalam bekerja. Bukan hanya dia yang salut, tapi netizen juga demikian. Melansir dari unggahan akun TikTok at Asemka Kota Tua, ia pun mengunggah momen kerja Raffi Ahmad saat Mami Popon meninggal dunia. Ia pun mengaku salut dengan seorang Raffi Ahmad yang sedang berduka namun tetap bekerja secara profesional. Unggahan TikTok tersebut lantas dipenuhi beragam komentar. Netizen lain pun juga sependapat dengannya. Duka mendalam Raffi Ahmad atas kehilangan nenek tercinta, Mami Popon, terlihat dari raut wajahnya saat mencium jenazah almarhum. Sedangkan, Mami Popon sendiri meninggal dunia karena kesehatannya menurun sejak menderita strok. Terima kasih telah menonton!